Iya pemirsa tadi visual yang baru saja Anda saksikan merupakan visual awal saat sidang baru dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika Majelis Saki mengonfirmasi identitas dari para saksi yang dihadirkan pada hari ini. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan jalannya persidangan sudah terhubung bersama kami jurnalis media group network Marcelina Tumundo yang saat ini telah berada di pengadilannya Kereja Ketua Selatan. Marcel, siapa saja saksi yang hadir dan apa keterangan yang sudah digali dari para saksi hingga siang hari ini? Ya Eva, pada hari ini ada 11 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Mereka terdiri dari ada 5 orang anggota atau maksud kami terdakwa dari kasus obstruction of justice atau dugaan perintangan penyidikan terhadap kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dan kemudian ada juga sejumlah saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang mana ini merupakan saksi dari sejumlah anggota Divisi Propam Polri. Beberapa diantaranya ini kami sebutkan untuk saksi yang merupakan terdakwa kasus obstruction of justice yang dihadirkan diantaranya adalah Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri. Kemudian Agus Durpatria, mantan KDNA Ropaminal Divi Propam Polri. Lalu ada Arif Rahman Arifin, mantan Wakadien B Ropaminal Divi Propam Polri. Kemudian Cuk Putranto, mantan Korpri KDif Propam Polri. Lalu ada Baikuni Wibowo yang merupakan mantan Kasup Gariksa Bagetika Divi Propam Polri. Lalu ada juga terdakwa Irfan Widianto, mantan Kasup Nid 1 Dirti Pidung Bareskrim Polri. Kemudian juga ada beberapa saksi lainnya yang juga sebelumnya sudah memberikan keterangan dalam persidangan untuk terdakwa Trichat, Riki dan juga Kuatma'ruf. Di antaranya adalah Kombes Susanto Haris, mantan Kabak Gakum, Provos Polri. Lalu ada Linggom Parasian Siahaan, Kepala Urusan Logistik Yanma Polri. Dan juga ada Audi Pratowo, sopir mantan dari Kasat Reskrim Polres Jakser, Duan Sopanit. Dan juga ada AKBP Ari Cahya yang merupakan mantan Kanit 1 pada Dirti Pidung Bareskrim Polri. Kemudian ada juga saksi yang merupakan mantan Karoprovos Divi Propam Polri, Brigjain Beni Ali. Mayoritas dari para saksi ini mereka merupakan orang-orang atau bisa dikatakan bawahan dari Ferdi Sambo yang pada saat usai terjadinya peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua, mereka dipanggil oleh Ferdi Sambo ke TKP, kemudian juga dilibatkan dalam sejumlah perintah yang diberikan oleh Ferdi Sambo yang mana salah satu perintahnya atau bisa dikatakan perintah yang utama adalah agar terkait dengan kasus meninggalnya Brigadir Yosua atau yang disebut sebagai tembak-menembak oleh Ferdi Sambo ini ditangani oleh pihak Kaminal atau dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan juga dugaan pelanggaran disiplin dari anggota Polri. Dan kemudian juga tadi yang sudah memberikan kesaksian adalah dua orang saksi yakni Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan. Dari kedua saksi ini Majelis Hakim mendalami apa saja sebetulnya perintah secara spesifik yang pernah diberikan oleh Ferdi Sambo. Dari pihak Agus Nurpatria mengatakan bahwa sempat ada perintah dari Ferdi Sambo bahwa pemeriksaan awal dari kasus meninggalnya Brigadir Yosua ini dilanjutkan oleh Pak Minal. Dan kemudian Ferdi Sambo juga sempat bercerita atau mengatakan bahwa ia sangat terpukul atas adanya peristua pelecehan seksual terhadap sang istri Putri Candrawati dan juga dari adanya tembak-menembak di antara dua bawahan dari Ferdi Sambo itu. Kemudian Hendra Kurniawan juga mengatakan atau bersaksi bahwa ia diperintahkan oleh Ferdi Sambo untuk mengecek CCTV yang berada di komplek atau di sekitar TKP. Dan dari perintah tersebut diteruskan juga kepada bawahan dari Hendra Kurniawan yang mengatakan bahwa ada terdapat sebanyak 20 CCTV di sekitar TKP rumah dinas Polri Durian III. Kemudian juga tadi diceritakan oleh Hendra Kurniawan bahwa setelah adanya peristua tembak-menembak tersebut ia kemudian pergi ke kantornya di Mabes Polri dan pada saat itu ia juga diminta untuk menghadap kepada Kak Polri. Kak Polri kemudian menurut Hendra menanyakan apa sebetulnya peristiwa yang terjadi dan karena pada saat itu mereka masih diceritakan terkait dengan skenario tembak-menembak maka diceritakan kepada Kak Polri bahwa ada peristiwa tembak-menembak di rumah Kadif Propam, Ferdi Sambo dan kemudian ada juga dugaan pelecehan seksual terhadap istri dari Ferdi Sambo. Dan Hendra mengatakan bahwa pada saat itu Kak Polri memerintahkan agar kasus tersebut ditangani secara profesional. Tetapi kemudian ada pertanyaan lanjutan terkait dengan bagaimana adanya dugaan pelecehan seksual ini. Apa yang kemudian harus didalami atau jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari publik apa yang kemudian harus dijawab oleh pihak Polri. Dan pada saat itu Hendra yang merupakan Karopaminal bersama dengan Karoprovos Beni Ali mereka mengalihkan dugaan pelecehan seksual tersebut untuk langsung didalami oleh Kak Polri kepada Ferdi Sambo saja. Dan betul saja bahwa setelah Hendra Kurniawan dan Beni Ali ini bertemu dengan Kak Polri lalu giliran dari Ferdi Sambo untuk bertemu dengan Kak Polri. Dan setelah itu Hendra juga menceritakan bahwa selesai ada pertemuan dengan Kak Polri mereka kembali bertemu ada Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Beni Ali lalu kemudian ada beberapa anggota dari divisi propam lainnya. Dan pada saat itu Ferdi Sambo menurut Hendra sempat mengatakan atau menjelaskan kata-kata bahwa ia merasa percuma, berpangkat tinggi, memiliki jabatan sebagai kadif propam tetapi kemudian harkat martabatnya hancur. Dan pada saat itu Ferdi Sambo juga menceritakan bahwa ia sempat ditanyai oleh Kak Polri atau diyakinkan oleh Kak Polri apakah kamu menembak. Dan pada saat itu menurut Hendra, Ferdi Sambo mengaku bahwa ia tidak ikut menembak peristiwa yang terjadi di rumahnya tersebut. Kira-kira seperti itu apa saja pertanyaan yang sudah didalami dalam persidangan sejauh ini dan tentu kedepannya ada pendalaman-pendalaman lainnya yang akan ditanyakan oleh pihak majelis hakim maupun jaksa penuntut umum. Tidak hanya terkait dengan dugaan pembunuhan berencana tetapi juga terkait dengan dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Karena kalau kita melihat ada dua dakwaan yang dikenakan terhadap Ferdi Sambo yang kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa keterangan saksi akhir-akhir ini banyak yang mengaku bahwa mendapatkan perintah dari Ferdi Sambo untuk seperti mengamankan barang bukti, mengecek CCTV atau juga sampai mengalihkan upaya penyelidikan dari yang ditangani oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan dialihkan untuk ditangani oleh pihak Pro Pampolri. Eva? Iya Marcel, selain soal kronologi, adakah fakta baru yang terungkap dalam persidangan hingga siang hari ini Marcel? Ya Eva, sejauh ini persidangan baru berlangsung sekitar satu jam sehingga apa yang didalami dalam persidangan tadi baru sekitar kronologi dari apa yang diketahui oleh para saksi atau apa yang mereka sedang lakukan dalam kurun waktu tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli. Belum banyak fakta-fakta baru yang terungkap selama kurang lebih satu jam berjalannya persidangan ini tapi tentu kita harapkan setiap keterangan dari para saksi ini dapat konsisten karena sebetulnya mereka sudah bersaksi untuk terdakwa-terdakwa lainnya bahkan mereka sendiri juga sebenarnya adalah terdakwa dalam kasus dugaan obstruction of justice sehingga kalau saja ada keterangan yang berbeda yang mereka berikan dalam persidangan hari ini dengan persidangan sebelumnya atau dengan keterangan mereka di berita acara pemeriksaan maka ini tentunya akan menjadi atau membawa mereka pada efek negatif begitu apakah akan disebut tidak konsisten atau memberikan kesaksian yang palsu tetapi sejauh ini kalau dari dinamika persidangan yang kami saksikan setiap keterangan yang diberikan oleh para saksi seperti Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan ini masih terus diikuti oleh majelis hakim dan didalami digali dengan harapan bisa membuka fakta baru atau ditemukan adanya konsistensi dan juga benang merah dari sejumlah kronologi yang juga sudah disampaikan oleh puluhan saksi lainnya memasuki pekan ketujuh ini kami mencatat bahwa sudah ada total 39 orang saksi yang dihadirkan khusus untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kita nantikan selanjutnya apa saja fakta-fakta baru yang akan hadir dalam persidangan